...anak, nah mudah-mudahan saja semuanya baik-baik saja, dan itu Desember. Berarti ya, kurang dari sebulan, nanti kita akan lihat, makanya saya katakan anak ini berbakat, dan justru dia sekarang konsen di latihan dance-nya. Dan keluarga, dan tim, misalnya ada pasal-pasal kemarin yang nambah-nambah dari penyidik, itu yang kami dalami, tapi dia tetap, hanya saja, ya dia tidaklah seperti dulu, bebas berkeliaran, dan dia juga dilihatin orang, dia juga ada tekanan mental, dia latihan di rumah sama di studio tempat dia dan teman-temannya. Tapi, dia memang sekarang selalu saya ingatkan agar berhati-hati, dan jangan sembarangan keluar, karena nanti kamu akan dipantau pergerakannya, kira-kira begitu. Oh, Fadel merasa tertekan juga ya Bang, mentalnya? Ya, saya kan gak mungkin menafikkan, ya namanya, namanya anak-anak pasti, tapi yang saya kagum dengan dia tidak tercermin dari tindakan dia, gitu. Kalau omongan, ya iya, gitu. Bahkan itu yang tadi saya bilang, om saya, sebenarnya dalam mobil tuh dia ngomong, ada driver saya, ada judul, dan ada istri saya. Dia bilang, saya tanya kan, kamu gimana sih Bang, cinta banget bersama LFNI. Dia bilang, oh, saya itu, ya, dari dia datang dari Yuki, wajibnya Yuki, si Celanang apa, dinasihati ayah saya, dinasihati ibu saya. Tiba-tiba dia berubah, oke, yang pemberantahan, itu membuat saya sangat terhadap. Dan dia bertekad membuktikan bahwa dia bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi saya itu merasa bisa membimbing dia, begitu. Dan cinta dia katanya, ya, tidak tergantikan. Walaupun bapaknya Fadel itu, Pak Umar tuh ngomong ke saya, Pak. Pak, pacar anak saya ini, Pak, dia bilang, banyak, Pak. Nah, dan dia, misalnya saya bilang, cantik-cantik semua. Nah, tapi yang lain-lain itu nggak pernah ada masalah. Tapi kok pas di sini kena masalah. Ya, saya bilang, ya, udah bapak sabar saja. Sampai, nah itu tadi, rumahnya mau dihubungin, apa. Ya, saya, saya kalau saya, coba kalian lihat, ya. Ketika Pak Umar ngomong saja sedikit, agak ngeleset. Saya nggak kenali manusia sampah ini, karena saya luruskan. Maksudnya itu bukan menuduh dia manusia sampah. Manusia plastik, saya luruskan. Karena memang niat dari Pak Umar itu bukan menuduh, tapi saya nggak bawa dari si hukum. Itulah gunanya kita sebagai pengacara. Tapi kalau kita pengacara, klien kita ngomong, bilang orang kurang-kurang ini hijau. Bilang orang si buruk rupa. Bilang orang bau. Bilang orang kang semir. Bilang orang hitam. Jenglek apa. Kita ini lawyer. Harus memberi nasihat hukum kepada klien kita. Kalau ketika dibiarkan, terus peran anda apa sebagai lawyer? Apa karena ada kerja-kerja sama bulanang? Biasanya juga banyak retainer itu. Tapi kan tidak berarti bahwa apa yang dilakukan oleh klien kita, terus kita nggak berani tegur. Bahaya juga itu. Saya tidak menuduh ya. Tapi setidak-tidaknya saya ingin mbok yang nasihat hati lah gitu. Koreksi lah gitu kan. Nah, jadi malah-malah di beli-beli lain lagi cari aja sama malam kalau ada yang bicara. Ya, sampai dibilang, akunnya yang dilampurin. Tanya waktunya, akunnya milik siapa? Bagaimana kalau bukan milik dia? Oh, yang akunnya sampai hari ini milik dia itu sudah ratusan yang akan dikasih yang tertentu ini. Dengan cari S1 itu kan laporan saya jadi tersangka itu. Apa itu? Saya udah paham lah kalau dia bilang bahwa saya bukan akun dia. Makin saya kecetar ya, terus akun siapa itu? Emang ada nunggu akun apa? Nikita Mizani Mawanti underscore 172. Itu Instagram jentang biru. Mengikut sekian juta. Yang kedua, akun TikTok. Nikita Mizani Mawanti underscore 173. Itu semua ada. Tanggalnya, bulannya, pada waktu itu. Siapa yang menggunakan? Jadi jangan diringan-ringankan gitu loh. Nanti, begitu naik sini tersangka, ini jangan. Kalau kasus saya, yang ringan saja, diduga, masih bisa berproses. Apalagi yang ini. Ya, kita lihat saja. Kalau saya, saya kan orangnya fair, ini saja. Kenapa? Karena ada klien saya, Limaki, mengatakan tidak tanda-tanda kuasa, tidak bilang dia merasa dilecehkan, selantara data fakta dari saya, sudah nunggu kita sidangin di pengadilan. Bukan karena hebatnya hotman, saya disidangkan. Bukan. Itu dukungan dan permintaan saya agar disidangkan, agar terbukti. Siapa yang berbohong? Siapa sebenarnya? Si Hotman Paris, versi dari CWA yang kami terima. yang di dukungan.